Hujan deras yang melanda dataran tinggi Gayo selama beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibatnya banjir bandang menerjang permukiman desa Atu Singkih, kejamatan Rusip antara Aceh Tengah. Air bah yang datang mendadak nyaris merenggut korban jiwa. Untung saja warga tidak panik sehingga bisa menyelamatkan diri. Namun banjir bandang menyeret sejumlah kayu gelondongan dan bebatuan hingga menghantam sejumlah rumah. Akibatnya material yang terbawa air menutupi jalan desa dan pekarangan rumah sehingga warga kewalahan menyingkirkannya. Untuk menyingkirkan material yang terbawa banjir bandang, puluhan prajurit TNI Kodim 0106 Aceh Tengah bersama warga bekerja dibantu alat berat. Prajurit TNI bukan hanya memindahkan material banjir di jalan dan fasilitas umum, tapi membantu membersihkan sejumlah rumah warga yang terdampak banjir bandang. Pembersihan pasca banjir juga diikuti para pelajar di desa tersebut. Petugas BPBD, Tagana, dan Babin Kamtip Mas, desa setempat juga membantu. Kami desa Atus Sengki telah berbencana banjir bandang. Atas partisipasi kerjasamanya Bapak Tandim, Bapak Kapolres, Bapak Tandim, Kepala BPBD telah menyerahkan anggotanya untuk bergotoroyong dengan masyarakat. Kami satu pemerintahan desa, sangat berterima kasih kepada Bapak Tandim dan Bapak Kapolres. Sedikitnya 15 rumah warga terdampak banjir bandang. Sejumlah rumah dihantar material longsor berupa kayu, lumpur, dan bebatuan, namun tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Tim meliputan melaporkan dari Aceh Tengah.